Seorang prajuri TNI bernama Prada Beryl Holif Arrohman gugur dalam baku tembak antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Korowai, Papua. Diketahui Prada Beryl Holif gugur akibat luka tembak di bagian paha. Prada Beryl merupakan anggota peloton 3 Kipan A Yonif PR-431 SSP. Sebelumnya dikabarkan, Satgas Kodim Yonif PR-431 SSP yang terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Rabu 29 Juni 2022 sore. Komandan Resort Militer atau Danrem 172 PWY Brikjen TNI-JO Sembiring membenarkan bahwa satu orang anggotanya gugur dalam insiden itu. Pelaku diduga kelompok KKB Lamek Alep Kitaplo yang menyerang pos TNI yang ada di Kiwirok. Dalam baku tembak tersebut, Prada Beryl Holif Al-Rahman terkena tembakan di bagian paha. Pada Rabu 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap pos Ramil Kiwirok Satgas Kodim Yonif PR-431 SSP di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Dalam baku tembak tersebut, seorang personel TNI bernama Prada Beryl Holif Al-Rahman, anggota peloton 3 Kipan Yonif PR-431 SSP gugur dalam tugas. Prada Beryl meninggal dunia setelah terkena tembakan di bagian paha hingga kehabisan darah. Untuk diketahui, Distrik Korowai sendiri diapit lima kabupaten, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendikoel, dan Kabupaten Mapi. Walaupun diapit lima kabupaten, kawasan tersebut jauh dari pembangunan. Untuk menjangkau wilayah itu, warga harus menggunakan helikopter dari Kabupaten Bovendikoel. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan longboot dari Bovendikoel selama satu hari, dan kemudian berjalan kaki selama dua hari menuju kawasan Tambang Korowai. Pada tahun 2020, harga satu karung beras berukuran 10 kg di kawasan Tambang Emas Tradisional di Korowai, tepatnya di Maining 33, Distrik Kawigon, Kabupaten Pegunungan Bintang, mencapai 2 juta rupiah. Tidak hanya beras, harga satu kardus mie instan dijual seharga 1 juta. Bahkan ada satu kardus mie instan ditukar dengan emas 2 gram. Selain bahan makanan pokok, harga bahan lain juga cukup tinggi. Satu ikan kaleng berukuran besar dijual seharga 150 ribu rupiah, sedangkan untuk ponsel dibanderol dengan 10 gram emas sampai 25 gram emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!